Ya, kembali dalam dialog Jakarta memilih. Saat ini TPS-TPS pasti udah semakin ramai ya. Nanti kita akan melihat juga pantauan di beberapa TPS di Jakarta. Mas Rian dari Politica Wave, apakah pernah melakukan, apakah pernah ada data bahwa undecided voters yang memang semakin lama semakin menurun ini salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan di sosial media? Ya, artinya tiga paslon ini sosial medianya memang sangat berperan sekali begitu ya. Ada nggak datanya? Kalau dari data berapa persennya belum, kami belum menipulkan. Tapi kalau dari pengalaman di sosial media itu pasti berpengaruh besar. Sosial media jadi salah satu influence mereka untuk menentukan pilihan. Mereka mengikuti perkembangan berita di sosial media itu pasti berpengaruh buat tiap paslonnya. Perbandingannya dengan apa? Pilkada di mana waktu itu? Pilkada, Pilpres sih. Pilpres, 2014. Acuannya makin mendekati kan masa-masa yang masih golput, udah punya pilihan mendekati masa pemilihan karena pengaruh informasi di salah satunya sosial media. Oke. Apakah suhu panas ini, kita bisa bilang suhu panas ya, dan semakin panas hari ini, kapan kira-kira dia akan meredahnya? Setelah ada pengumuman resmi hitung manualnya KPU atau setelah hari ini quick count diumumkan hasilnya? Kayaknya setelah quick count masih tetap panas ya? Kita belajar dari pengalaman Pilpres kemarin. Setelah quick count tetap panas. Ini biasanya yang membuat panas ini adalah netizen yang salah satu paslon yang kalah atau mereka yang justru yang menang? Salah satu yang kalah biasanya. Karena nggak terima? Nggak terima hasilnya. Jadi mereka pasti bakal konsisten mempertanyakan hasil itu dan menunggu hasil resmi dari KPU. Artinya mereka ya mengusahakan bagaimana penghitungan suara yang ada di salah satu paslon yang unggul, ini ada kecurangan, ada politik uang, ada segala macam supaya hasilnya tidak diakui gitu. Biasanya mereka apa yang dilakukan selain memunculkan mim-mim dan sentimen negatif? Ya sebenarnya isu-isu negatif hoax yang mungkin dimunculkan, tapi kita harap itu tidak terjadi soalnya di sosial media hari ini netizen kan sama-sama mengkampanyakan pilkada damai, kampanye damai, mereka mengajak melalui aplikasi untuk mengawal pilkada di TPS-TPS. Niat banget ya, niat banget ngawas ini ya.